Salam Damai Sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh diperkenankan Tuhan kembali untuk berjumpa dalam Renungan Harian di hari Jumat tanggal 14 April 2022. Marilah kita berdoa. Bapak kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kasihmu terus nyata dalam perjalanan hidup kami, mengaruniakan ruang dan waktu bagi kami hari ini, untuk juga kembali sejenak dalam Renungan Harian, menghayati kebenaran firmanmu. Karena itu kami mohon roh kudus menolong kami untuk dapat mengerti dengan benar, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi kami sungguh-sungguh hidup pada kebenaran firmanmu. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Kolose pasal 3 ayat 11 sampai ayat 17 Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesetiaan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga lah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan masmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapak kita. Amin. Tema rendungan kita ialah Hidup Dalam Kasih Tua Lampak Kaborok Sedara-sedara yang diberkati oleh Tuhan, jika kita diminta untuk mengungkapkan inti iman Kristen dalam satu kata, maka kata tersebut adalah Kasih. Allah yang kita sembah adalah Kasih. Kita hidup karena Kasihnya. Melalui Yesus Kristus, kita telah ditebus dari kefanaan dan dipanggil menjalani hidup sebagai orang-orang yang dikasihi dan mengasihinya. Sedara-sedara, dari Surat Kolose, kita diingatkan bahwa Allah sebagai Kasih adalah Allah yang tidak diam. Ibarat aliran air, Kasihnya yang mengalir kepada kita mengalir juga kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itu, setiap orang yang sudah dikasihinya harus hidup dalam kasih dan berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Kita diminta untuk senantiasa mengenakan belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jika Kasih Tuhan yang sudah kita peroleh berbuahkan pengampunan, maka kita wajib saling mengampuni. Di tengah kepelbagaian dalam persekutuan, Kasih dari Allah kiranya menjadi pengikat yang kokoh. Singkatnya, bentuk syukur kita atas limpahan kasih dari Allah harus mewujud dalam relasi dengan sesama. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya, ada tugas kerasulan yang melekat dalam identitas kita sebagai orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Allah. Setiap orang dipanggil untuk menyatakan kasih Allah yang melimpah atas dirinya. Jika kita percaya bahwa Allah adalah kasih, maka seharusnya seluruh tindakan kita dalam kasih merupakan kesaksian tentang Allah. Karena itu, baiklah kita menguji seluruh tindakan kasih itu. Apakah tindakan kasih itu sudah sungguh-sungguh melekat dalam pengakuan bahwa semuanya dilakukan dalam rangka memuliakan Allah? Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Oleh kebenaran firmanmu kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kasihmu terus engkau nyatakan bagi kami. Karena itu, kiranya limpahan kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus akan juga senantiasa mewujud dalam relasi kami dengan sesama. Kami mohon kiranya tindakan kasih itu akan juga sungguh-sungguh melekat dalam pengakuan bahwa apa yang kami lakukan semuanya dalam rangka memuliakan Tuhan. Diberkatilah kami semua sahabat rendungan harian di mana saja berada dalam perjalanan kehidupan ini. Kami percaya kasih dan kemurahanmu juga lah yang akan terus menuntun kami melakukan berbagai aktivitas kami hari ini. Bahkan di dalam segala tugas tanggung jawab, pekerjaan, dan pelayanan, kiranya semuanya juga mampu kami lakukan dengan takut akan Tuhan dan senantiasa memuliakan Tuhan. Diberkatilah anak-anak kami dalam masa muda mereka, dalam masa mereka bertumbuh, bahkan juga dalam perjuangan mereka, baik itu dalam mereka bekerja ataupun juga dalam mereka mencari pekerjaan. Kiranya kasih Tuhan akan terus menopang kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang sedang sakit kiranya dipulihkan oleh Tuhan yang berduka cita dihiburkan, yang berbeban berat oleh karena berbagai persoalan. Tuhan lah yang akan memberikan kelegaan kepada setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya dalam tuntunan dan kemurahan Tuhan, mereka yang boleh menikmati pertambahan usia akan disempurnakanlah sukacita mereka atau juga keberhasilan kesuksesan yang boleh diraih. Kami menaruh pengharapan kami, Tuhan setia memberkati orang tua kami dalam mereka menjalani masa tua, menikmati hari-hari hidup karunia Tuhan. Kiranya mereka terus mengandalkan Tuhan, memercayakan hidup ini kepada Tuhan, sehingga usia yang sudah lanjut sekalipun tetap menjadi usia indah bagi kehidupan mereka dan mereka akan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Bapak kami dalam surga, kami mohon kiranya diberkatilah bangsa kami, pemerintah kami untuk juga tetap menegakkan kebenaran dan keadilan, kiranya dengan hikmat Allah semuanya mampu dilakukan dengan baik dan gereja Tuhan dimanapun Tuhan mengutus akan sungguh-sungguh hadir menjadi terang, menjadi berkat bagi sesama, diberkati dan menjadi berkat dalam kehidupan ini. Bapak kami dalam surga, setiap hal yang kami jumpai sepanjang hari ini, kiranya semuanya kami mampu lalui dan kami yakin dalam kemurahan Tuhan akan senantiasa ada sukacita damai sejahtera Allah. Jaga lindungi kami semua ya Tuhan, dan kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakanlah doa kami, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan jurus selamat kami. Amin. Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktifitas hari ini, tetaplah semangat, tetaplah jaga kesehatan, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati oleh 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 Tuhan Yesus ber